Dara ibadat Jumat Agung di Paroki Santo Agustinus Fatubenau, Belu, Nusa Tenggara Timur diwarnai prosesi jalan salib mengelilingi kota Tambua. Proses ini dimaknai sebagai Yesus yang wafat di kayu salib demi menyelamatkan dosa manusia. Ibadat jalan salib dimotori oleh orang muda katolik atau OMK dari Paroki Fatubenau di Belu, Nusa Tenggara Timur. Umat yang mengikuti 14 perhentian kisah sengsara Yesus Kristus ini membawa salib yang dibuat dari berbagai bahan bekas. Memanfaatkan barang bekas menjadi salib dilakukan agar menyadarkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan barang bekas atau limbah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat petang Sisko. Bagaimana suasana perayaan Jumat Agung di Gereja Katedral? Berjalan secara khusyuk, Nitya dan juga Saudara, kalau bisa kami gambarkan saat ini untuk umat katolik sedang melakukan penghormatan salib, di mana Romo ataupun juga pastor ini mengarah patung salib Yesus sambil dibuka kain ungu yang selama ini ataupun juga menyelubuh. Jumat Agung di Gereja Katedral? Digatangi oleh umat kemudian yang akan beribadah ataupun melaksanakan Misa, Jumat Agung padahal menampung 2700 orang, mulai dari 800 di area dalam dan untuk di luar, mulai dari Plaza Maria ataupun tenda, seperti tempat kami melaporkan ini bisa menampung dengan total hingga 2700. Nah, untuk tema sendiri kemudian yang diangkat dalam perayaan Pasca kali ini adalah solidaritas dan juga subsidiaritas. inilah kemudian yang memang relevan ataupun juga sesuai tahun pertama ke martabatan manusia dan untuk tahun kedua merujuk pada kebaikan dan banyak sendiri, pastor parofinya sendiri mengatakannya itu Romohani adalah bagaimana untuk kasih sempurna wujudnya tampunan dari kisah nah sejalan dengan tema juga kalau kita lihat mitia dan juga saudara ini juga cukup menarik selain dalam tema dalam kotba atau homili untuk di seputar ataupun juga di area ini menyangkut tema cinta baik memang yang didominasi adalah unsur Betawi dan juga padangan unsur Kalimantan Tibor Sega memang kami nantikan bagaimana perayaan bisa pada tri hari suci berjalan lancar dan juga pihak kepolisian juga cukup melakukan penjagaan di sekitar area nyamanan dan juga kondisivitas lancar dan membawa berkat terima kasih Francisco Donaziano di Gereja Katedral Jakarta saya akan beralih ke Putu ini Putu Trisnanda di GPIB Immanuel Jakarta Putu kalau pantauan Anda seperti apa perayaan Jumat Agung di GPIB Immanuel ada berapa sesi ada berapa sesi pelaksanaan Jumat Agung di Immanuel ya selamat petang ini tidak juga saudara kalau bicara bagaimana situasinya tentu ini dilewati dengan sangat khidmat karena kalau tadi saya sempat memantau begitu ya salah satu prosesi ataupun juga misai yang tengah dilakukan dengan agenda sakramen atau melakukan sakramen perjemuan kudus di ibadah ke-3 pada hari ini ini berarti dengan menggunakan bahasa Inggris ini sangat khidmat sekali bagaimana kemudian jemaat ataupun juga umat yang hadir pada hari ini ini mengikuti prosesi dengan sangat khidmat kemudian juga menyampaikan doa-doa dan juga puja puji terkait dengan tri hari suci kalau kita bicara soal tri hari suci ini pasti berkenaan dengan bagaimana kemudian umat Kristen dan juga Katolik ini mengenang prosesi kematian kebangkitan dan juga Pasca dari Yesus Kristus tetapi kalau kita bicara soal berapa jumlahnya pada hari ini sendiri gereja Emanuel ini menggelar kurang lebih ada 4 misai yang pertama tadi sudah dilakukan pada pukul 6 pagi dengan menggunakan bahasa Indonesia kemudian pada pukul 9 pagi juga menggunakan bahasa Indonesia dan sekarang yang sedang berlangsung dengan bahasa Inggris ini digelar pada pukul 4 tadi dimulai jam 16.00 Indonesia bagian Barat dan satu lagi ini nanti akan digelar pada malam hari ya ini pada jam 9 malam nanti maksud kami pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 6 sore nanti kalau kita lihat bagaimana kemudian jalannya prosesi atau perayaan Tri Hari Suci sendiri dari segi apa namanya umat ataupun jemaat tentu saja ini sudah pasti akan datang dengan hikmat dan juga berharap situasi dan kondisi ini bisa kondusif sehingga tadi saya lihat juga ada beberapa keamanan baik itu dari unsur TNI ataupun juga Polri yang berjaga di sekitar area gereja untuk menjaga keamanan selama proses ataupun juga perayaan rangkaian Tri Hari Suci sampai dengan perayaan Pasca pada minggu nanti dan salah satunya tamu yang juga nanti akan hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto yang juga nanti diinformasikan atau dijadwalkan akan tiba di gereja Emanuel sekitar pukul 17.00 lebih 15 waktu Indonesia bagian parat ini itu ya terima kasih Jurnalist Kompasif ini Putu Trisnanda sebelumnya ada Francisco Donasiano terima kasih dekat-dekat